Permasalahan tenaga non-ASM. Jadi kita sudah rapat dengan Pak Menpan, BKN, dan juga Apkasi, Apeksi, dan juga Apsi. Rapatnya itu dipimpin langsung oleh Pak Menpan RB terkait permasalahan kami menyampaikan supaya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tidak berulang. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa fokus mendengarkan dulu yang menjadi permasalahan serta solusinya sehingga Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di luar daripada usulan yang telah kami berikan. Jadi ini merupakan usulan dari Apkasi, Apeksi, dan juga Apsi. Yang pertama terkait dengan pengangkatan P3K permasalahannya adalah terbatasnya anggaran untuk memberikan gaji kepada P3K. Apalagi di satu sisi sudah diterbitkan Undang-Undang HKPD yang membatasi belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Sehingga usulan kami Apkasi, Apeksi, dan juga Apsi pengangkatan ini diserahkan kepada pemerintah pusat pembiayaannya. Kemudian berkaitan dengan range gaji Yang kedua, ditetapkan range gaji Jadi kalau misalnya ditetapkan dalam satu provinsi range gajinya itu Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.500.000 Sehingga nanti pada saat penggajiannya Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah dan pemerintah kabupaten kota serta provinsi boleh mengambil dalam range gaji tersebut. Contoh, apabila seorang guru ditetapkan di satu daerah range gajinya Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.500.000 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Jadi bisa saja daerah A menggajinya Rp1.000.000 daerah B menggajinya Rp1.000.000 daerah C boleh menggajinya Rp1.500.000 yang jelas tidak boleh lebih dari Rp1.500.000 dan tidak boleh kurang dari Rp1.000.000 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua yang ketiga bukan permasalahan yang kedua adalah setiap kepala daerah terpilih pasti melakukan pengangkatan honorer. Makanya pembengkakan tenaga honorer ini setiap tahunnya bertambah. Maka solusi yang kita tawarkan adalah setiap kepala daerah yang baru saja dilantik diberikan kuota pengangkatan P3K. Mohon izin tetapi masa kerja P3K itu sama dengan priorisasi bupatinya. Jadi begitu bupatinya berakhir berakhir juga ini semua P3K. kalau misalnya dia dua priode maka dua priode juga P3K-nya. Ini juga bisa mengakomodir teman-teman yang titipannya banyak. Ada ponakan, ada tetangga, ada sepupu, ada dari DPRD, ada dari partai pengusung, ada dari Forgo Pimda, dan lain-lain. sehingga usulan kita adalah setiap kepala daerah diberikan kuota pengangkatan P3K yang masa kerjanya disesuaikan priorisasi kepala daerah. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Doktor CK, kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Solusinya yang pertama, diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Plus, diberikan uang pisah sebagai modal usaha bagi mereka. Yang kedua, diberikan kartu prakerja. Yang ketiga, melakukan pendanda tanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan juga swasta. Sehingga nanti kami mohon izin Pak Men Pan RB bisa MOU dengan Pak Menteri BUMN, Men Parekraf, Menteri Koperasi, dan UMKM agar seluruh honorer yang tidak terakomodir bisa diakomodir di BUMN, Parekraf, dan juga Koperasi serta UMKM. Sehingga itulah menjadi solusi bagi seluruh honorer yang tidak memenuhi syarat terangkat menjadi PNS atau P3K. Dan yang terakhir adalah mendorong setiap investasi yang masuk di wilayah Bapak Ibu sekalian agar memberdayakan tenaga non-ASN yang tidak terakomodir menjadi PNS dan juga P3K. ini dan yang terakhir kami sambut apa yang disampaikan Pak Menpan bahwa sebentar lagi akan ada surat pernyataan untuk menjadi penanggung jawab penuh terkait data honorer yang akan diberikan. Oleh karena itu atas izin Pak Ketua Umum dan seluruh pengurus kami ingin sampaikan seluruh kepala daerah boleh menandatangani surat pernyataan tersebut tetapi terlebih dahulu ditandatangani oleh OPD-nya masing-masing. Karena jangan sampai OPD-nya yang salah memberikan data kita yang bertanggung jawab. Jadi sebelum ditandatangani oleh kepala daerah seluruh OPD wajib menandatangani terlebih dahulu dan dia juga bertanggung jawab atas data yang diberikan di OPD-nya masing-masing. Sebab ini ada konsekuensi hukumnya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak tahu data yang disampaikan oleh OPD Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab atas data asal-asalan yang diberikan oleh OPD masing-masing. Ini yang menjadi usulan kepada Pak Menpan sewaktu rapat kemarin. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kita untuk sesi pertama kita akan buka lima pertanyaan dari kanan dulu. Baik. Langsung berbeda Pak. Dari sebutkan nama mohon izin ini dirangkum dulu semua atau langsung dijawab Pak Menteri? Dirangkum. Baik. Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza Herdabit Bupati Bangka Selatan. Tolong dicatat pertanyaannya. Mohon izin Pak Menteri Pak Getung. Jadi saya punya pengalaman baru dilantik. Sebelum saya dilantik Bupati Lama itu mengeluarkan sebuah keputusan akan memberhentikan setengah dari honorer di Kabupaten saya. Artinya 3.000 akan jadi 1.500 ketika saya baru dilantik. karena saya akan fokus ke honorer Pak Menteri. Tolong disebutkan nama dan jabatan Pak. Riza Herdabit Bupati Bangka Selatan. Jadi pengalaman itu membuat saya sedikit bersedih. Akhirnya saya kumpulkan 3.000 honorer itu Pak Menteri. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 keluarga hari itu dengan gaji 2 juta waktu itu Pak Menteri. Jadi saya minta sepakat para honorer kalian mau memberhentikan 1.500 kawan kalian atau gaji kalian jadi 1 juta. Akhirnya kawan-kawan honorer sepakat menyelamatkan 1.500 yang tadinya akan jadi pengangguran dan hari ini gaji mereka 1 juta Pak. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 atas keputusan Bupati Lama. Tapi detik ini Pak saya perlahan per tahun saya taikan lagi Pak gaji-gaji honorer di saya Pak. 500 ribu per tahun. Nah ketika saya akan menaikkan gaji mereka kembali ke 2 juta ternyata ada pernyataan dari pusat jangankan 1.500 yang bisa saya selamatkan Pak. 3.000 sepertinya saya sulit untuk diselamatkan. Sudah berkali-kali kami sampaikan ke Bapak Gubernur atas pengaduan kami. Nah dalam kesempatan kami berharap sama Bapak Menteri karena kalau kami dengan Pak Gubernur ketika Pak Gubernur ini ketemu ke pusat dia bilang dia perwakilan daerah Pak Menteri. Begitu dia bilang ke daerah saya ini perwakilan pusat katanya. jadi serba salah kami bubati ini. Mana yang bagus diambil mana yang jelek dibuang ke sini. Jadi besar harapan kami Bapak Menteri karena sudah sangat berpengalaman jadi kepala daerah kami berharap ada solusi cerdas solusi cantik untuk kami kepala daerah karena mau tidak mau menurut sekjen kami tadi secara politis ini berpengaruh Pak. Kalaupun kebijakan ini terpaksa dilaksanakan izin mohon saran Pak Menteri bolehkah itu dilaksanakan di 2024 di bulan 1 dan bulan ketiga awal pelantikan kepala daerah terpilih. Mungkin ini tidak terlalu bahaya buat kami Pak. Ya kalau emang terpaksa 2005 artinya nanti kepala daerah terpilih pas keadaan dilantik 1 sampai 3 bulan silahkanlah kebijakan ini keluarkan. Jangan dipertangan seperti ini Pak. Ini bupati yang baru satu periode bisa pingsan mendadak Pak dengan kebijakan ini. Sementara kami sudah berusaha menyelamatkan seribu honor di daerah kami dengan memotong gaji mereka 1 juta per orang dengan harapan 1.500 yang tadi SK sudah keluar akan diberhentikan batal diberhentikan hari ini Pak. Itu Pak, Pak Menteri mohon arahan dan masukan yang terbaik buat rakyat karena kami hari ini bekerja untuk rakyat dan kami yakin Pak Menteri tahu persis kondisi kami kepala daerah. Mungkin lain-lain bisa dari teman yang lain terima kasih atas waktunya Bila Itabikul Daya Wassalamualaikum Wr Wb Mereka